Kepala Dinas PMD Kota Sungai Penuh, Syaharan Effendi, mengatakan hingga saat ini pihaknya telah mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana tahap 2 tahun 2021 sebanyak 47 desa, dari total 65 desa 47 desa yang telah mendapatkan rekomendasi pencairan dana desa tersebut dapat melanjutkan proses ke tahap selanjutnya untuk diproses kembali oleh Badan Keuangan Daerah Kota Sungai Penuh sebelum ditransfer pihak bank ke rekening kas desa bagi desa yang telah melakukan pencairan dapat langsung menyalurkan dana desanya kepada masyarakat baik penyaluran BLT maupun pembangunan di desa tersebut jika terlambat pencairan maka berdampak pada pembangunan di desa itu Syaharan Effendi menjelaskan bagi desa yang belum mengajukan laporan APB desnya segera menyelesaikannya mengingat pencairan dana desa sudah masuk tahap yang ketiga Pemdaya masyarakat yang sampai posisi saat ini dalam proses pencairan dana desa di mana desa yang telah mengajukan dan telah menulis syarat pencairan ini lebih kurang 47 desa 47 desa ini sudah kita kalau rekomendasikan melalui rekomendasikan kita ditujukan kepada wali kota dengan melalui BK UDA Syaharan Effendi menerangkan masih adanya desa yang terlambat menyerahkan laporannya disebabkan terkendala pengurusan IT di dalam penyusunan APB des Fendri Teferjambi melaporkan